Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa sih era, periode, dan zaman. Jadi, ini ada segmen waktu di manusia. Aku cuma ingin kasih tau, kalau misalnya dipakai di arkeolog, untuk masalah manusia ini, ini tuh sekitar seribu tahun atau sepuluh ribu tahun. Tapi beda untuk era, periode, dan peradaban di geologi skala waktu, skala waktu geologi, era itu maksudnya jutaan tahun yang lalu. Jadi, itu terus periode juga ratusan tahun yang lalu. Jadi, ini beda. Jadi, ini periode waktu yang kita bicarakan untuk geological time, skala waktu geologi dengan skala waktu manusia itu berbeda. Nah, sekarang apa yang mau saya lakukan di sini adalah membicarakan tentang apa sih yang terjadi dengan manusia di masa lalu. Manusia purba, gitu. Jadi, kita akan menghasilifikasikan peradaban zaman dari zaman manusia, gitu. Nah, ini kan ada banyak, itu manusia itu ada sekitar 200 ribu tahun yang lalu. Itu dia, Homo sapiens, itu kita, sudah berada di planet ini. Kita percaya kalau Homo sapiens itu sudah ada di dunia sejak 200 tahun yang lalu. 200 ribu tahun yang lalu, sorry. Nah, terus, habis itu ini ada Paleolithic era. Zaman Paleolithic, gitu. Terus, di periode waktu ini, itu, dia ini sebelum Homo sapiens. Jadi, sebelum manusia seperti kita. Jadi, pada saat di sini tuh, dimulai dengan menggunakan perkakas dari batu seperti yang gambar di sini. Terus, mereka itu manusia Homo sapiens yang purba, gitu. Dia menggunakan perkakas batu. Pada zaman Paleolithic ini, manusia, dia itu bekerjanya nih ya. Dia itu bekerja sebagai hunter. Terus, hunter itu pemburu dan gathers, pengumpul. Gitu, jadi, mereka itu untuk hidup, mereka selalu jalan terus, terus mencari makanan, memburu atau menemukan, apa ya, mungkin mushroom, jamur, atau berburu apa, kayak gitu-gitu. Pokoknya, mereka selalu berpindah-pindah. Itulah cara mereka untuk hidup. Dan karena mereka itu selalu harus beradaptasi dengan lingkungan, makanya juga mereka itu biasanya kita sebut dengan nomaden atau orang yang berpindah-pindah terus. Dia selalu bermigrasi. Nah, bermigrasinya ini kenapa? Bisa karena mereka mengikuti hewan buruannya, atau menghindari dari hewan pemangsa, atau mereka itu mengikuti musim, jadi mereka pindah ke tempat yang lebih hangat, yang lebih mudah untuk mencari makanan atau minuman, gitu, untuk bertahan hidup. Nah, di Paleolithic era ini, itu tuh baru akan berakhir sampai era di mana kita sudah mulai bercocok taman, gitu. Di mana sih era kita sudah mulai bercocok tanam? Nah, ini kita sebut dengan, ini kita percaya kalau itu sekitar 11.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Atau itu sekitar BP itu tahun yang lalu, beda ya. Jadi, itu before present, jadi sebelum sekarang, berarti ini 11.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Nah, itu sebelah yang ini, itu sama dengan 9.000 sampai 5.000 BC, before Christ, itu berarti sebelum masehi. Berbeda ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena Chris itu, kita percaya ketika Yesus Kristus lahir, gitu. Nah, sekarang ketika bercocok tanam itu sudah mulai, agriculture itu bercocok tanam ya, pertanian, itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai booming. Nah, kenapa sih ini penting banget dari agriculture ini, pertanian ini kenapa sangat penting sekali? Karena mereka nggak, manusia itu nggak harus lagi pindah-pindah, terus mereka nggak harus lagi berburu, mereka bisa menanam tanaman, terus mereka bisa berterak juga, terus ada sapi, ayam, kayak gitu-gitu. Itu berarti saatnya manusia tidak lagi menjadi nomaden, tidak berpindah-pindah, jadi hunters sama gators, pemburu dan pengumpul itu sudah bercocok tanam, mereka jadi petani, terus kayak gitu. Itu kenapa? Artinya, pada masa paleolitik itu, sampai ke akhirnya di waktu yang akan agriculture, akan bercocok tanam, pertanian itu, ini akan membuat agriculture itu, pertanian itu membuat manusia-manusia yang tadinya adalah seorang penjelajah, menjadi bertinggal di satu tempat, mereka bisa membentuk desa kecil, pemukiman, bahkan mereka juga membentuk kota, kotanya tapi bukan kota seperti kita, tapi kota-kota purba gitu pada masanya gitu, jadi mereka nggak harus lagi berpindah-pindah. Nah, selain itu, kalau misalnya nih, kalau bayangin, orang-orang dengan ini, dia itu akan berjalan-jalan jauh sekali kan, terus kalau kita selalu berburu, kita tuh untuk satu orang, itu membutuhkan daerah yang lebih besar. Beda kalau misalnya membuat, kalau kita membuat ini, bercocok tanam dengan air yang sama, kita menghasilkan makanan yang lebih banyak, makanya, saya tahu, itu maksudnya makanya manusia pada saat itu, mereka lebih senang untuk bercocok tanam aja, mereka nggak harus berpindah, terus menghasilkan makanan yang lebih banyak. Seperti yang tadi aku bilang, selain itu, mereka bisa membuat desa, bisa membuat kota, terus mereka bakal punya lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk, hey, kita harus mendevelop, kita harus membangun nih teknologi kita, kita harus bikin apa nih, mereka lebih punya banyak waktu untuk dirinya dan sesamanya. Nah, nggak cuma mengikuti hewan peliharaan, hewan, sorry, bukan peliharaan, hewan buruan aja gitu. Nah, ini adalah masa paleolitik, dan ini yang paling panjang banget nih. Nah, habis itu, kita akan masuk lagi ke masa yang selanjutnya. Setelah si paleolitik itu, ada juga namanya si neolitik gitu. Nah, di masa neolitik ini, jadi, dia itu, mungkin kamu mau nanya ya, kenapa sih perlu waktu lama banget gitu, untuk bertransisi dari seorang pemburu menjadi seorang pertanian. Nah, itu sebenarnya kita juga nggak bisa jelasin kenapa, tapi emang pada kenyataannya itu sangat lama sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang neolitik era, era, masa neolitik. Apa sih maksudnya neolitik itu? Tapi, sebelum itu, di antara paleolitik sama neolitik itu ada namanya mesolitik. Kamu pasti bingung kan, maksudnya apa sih ini neolitik, meso? Paleo itu artinya old, artinya lama, tua. Litik itu artinya stone, atau batu, jadi, jaman batu lama. Neo itu artinya you, artinya baru. Nah, kalau misalnya litik, tadi udah batu kan, meso itu middle, middle artinya pertengahan, jadi, jaman batu pertengahan gitu. Jadi, ketika manusia berburu itu masih paleolitik, terus begitu mereka udah mulai, apa sih namanya, udah mulai bercocok tanam, itu ke meso sampai ke neolitik. Tiga-tiganya ini kita sebut dengan jaman batu gitu. Kenapa mesti jaman batu? Karena mereka masih menggunakan perkakas batu-batuan itu. Jadi, mereka membentuk batu dibentuk untuk perkakas bamburu, perkakas terus untuk nyangkul, dan segala macam itu mereka menggunakan dari batu. Makanya kita sebut jaman batu gitu. Nah, kalau kita review lagi ya, paleolitik itu adalah pemburu, terus kalau neolitik adalah seorang petani dan peternak gitu, dan membuat kota gitu. Kalau mesolitik itu berarti tengah-tengahnya itu adalah transisi diantara paleolitik, antara pemburu dengan pertanian gitu. Nah, habis itu, kita juga percaya kalau misalnya evolusi manusia terbanyak itu pada saat manusia tersebut adalah sedang, apa namanya, mereka sedang dalam masa paleolitik itu karena mereka memburu. Itu cuma sebuah kepercayaan aja sih, tapi itu nggak akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya, di akhir dari masa batu, jaman batu ini, kita punya nomor dua nih, jamannya. Namanya adalah, kita ngomongin tentang 3000 sebelum masehi atau sekitar 5000 tahun yang lalu. Nah, ini ketika kalau 9000 sampai 5000 tahun yang lalu, yang tahun sebelum masehi itu, manusia masih jaman batu, nah, tapi kalau udah sampai 3000 tahun sebelum masehi, nah, ini udah mulai nih waktu di mana ada event penting juga, yaitu ketika kita sudah mulai mengenal yang namanya tulisan. Itu waktunya sekitar 5000 tahun yang lalu, mungkin before the present ya, atau 3000 BC, jadi 5000 tahun yang lalu atau 3000 tahun sebelum masehi gitu. Mungkin kamu bingung, kenapa sih kalau tulisan itu penting banget gitu ya. Ini ada gambarnya, ini ada sebuah contoh tulisan purba, tulisan-tulisan catatan-catatan purba gitu, yang dipakai untuk mencatat pengetahuan pada masa jamannya itu. Nah, di periode waktunya itu, pada masa itu, ini kita sebut dengan viktogram itu ya, yang kita temukan ini cuniform, itu dari pemukiman Sumeria gitu. Nah, tadi aku udah bilang kan kalau penemuan menulis atau tulisan itu sangat penting sekali. Kenapa sih penting banget? Iya dong, karena dengan tulisan kita bisa menurunkan banyak pengetahuan, banyak pesan-pesan dari nenek moyang, dari orang terdahulu ke cucu-cucunya, ke generasi selanjutnya, tanpa harus khawatir kalau, oh, kita lupa, oh, kita nggak begitu hafal semuanya. Dan itu, tulisan itu bisa mengurangi kesalahan atau kemelancengan suatu informasi yang sudah diturunkan, gitu. Nah, makanya tadi disebut juga dengan tulisan itu, penemuan tulisan itu sangat penting sekali, gitu. Nah, itu pada masa itu juga kita sebut dengan jaman perunggu. Kenapa sih disebut jaman berunggu? Nah, perunggunya itu maksudnya karena orang-orang itu mulai menggunakan perunggu untuk menggunakan perkakas, terus untuk menulis. Jadi, perunggu itu sebenarnya adalah campuran dari tembaga dengan timbal, gitu, sedikit timbal. Dan itu kita sebut dengan masa perunggu, jaman perunggu, gitu. Terus aku review lagi ya, Nah, kalau misalnya dulu sebanyak, apa namanya, kebanyakan manusia dari Mas Indonesia Purba itu menghasilkan waktunya sebagai pemburu, gitu. Itu 11.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Setelah itu, pindah lagi menjadi petani dan peternak. Tapi mereka masih menggunakan perkakas batu. Nah, setelah itu, 5.000 tahun yang lalu, kita sudah mengenal tulisan dan manusia mengenal menggunakan perkakas dari perunggu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.